Pada Juni lalu, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dalam penangkapan, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja. Polisi menyatakan Anji memperoleh ganja yang dipakainya dari situs di Amerika Serikat menggunakan identitas orang lain. Anji sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya. Mantan vokalis band drive ini kemudian direhabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta. Selain Anji, aktor Dwi Sasono juga ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja. Suami mantan penyanyi EB3, Widi, ditangkap di kediamannya di kawasan Kondok Labu, Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Dwi Sasono direhabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta Timur setelah permohonan asesmen yang diajukan disetujui oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Penyanyi top era 90-an Reza Arta Mafia juga kembali terjerat narkoba. Reza ditangkap di sebuah restoran di Jatinegara, Jakarta Timur pada 4 September 2020. Polisi menyita 0,78 gram sabu. Reza pernah terjerat narkoba pada tahun 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mantan model Catherine Wilson juga berurusan dengan polisi karena mengkonsumsi sabu di rumahnya di kawasan Cinere, Depok pada Juli 2020 yang lalu. Dari tangannya, polisi menyita sabu seberat 0,7 gram. Catherine pun difonis 7 bulan penjara pada Januari 2021. Nama selebriti yang tertangkap kasus narkoba semakin panjang. Di tengah rai, mereka memakai narkoba karena tuntutan kerja yang tinggi dan gaya hidup. Terima kasih telah menonton!